5 kebiasaan sepela yang ternyata menunjukkan sifat aslimu Terkadang kita tidak sadar bahwa setiap hal kecil yang kita lakukan sebenarnya bisa mencerminkan seperti apa sifat atau kepribadian kita dari dalam Jika bisa dilihat, kita pasti menyadari bahwa setiap orang menunjukkan kebiasaan yang berbeda Pertama, kemana mata memandang saat bicara dengan orang Kontak mata seringkali menjadi aspek penting dalam interaksi manusia sekaligus bisa mencerminkan sifat dari dalam Beberapa dari kita merasa nyaman menatap orang yang kita ajak bicara menandakan kepercayaan diri Makan dengan perlahan dan tenang menunjukkan kamu lebih bijaksana dan teratur atau menikmati momen dan pengalaman Orang yang makan dengan cepat, cenderung impulsif dan tidak sabar atau ingin menggunakan waktu secara efisien dalam menyelesaikan pekerjaan Ketiga, cara mau duduk Jika kamu suka menyilangkan kaki ketika duduk di hadapan orang lain Kemungkinan besar kamu orang yang rumit ingin terlihat santai sekaligus percaya diri dan elegan Jika duduk dengan kaki sejajar dan tertutup Kamu tip orang yang nyaman dan santai dengan kondisimu saat ini Keempat, caramu menyapa orang Caramu menyapa orang lain juga mengungkapkan kepribadian Orang yang menyapa dengan kesan sopan dan formal memiliki sifat cenderung pendiam dan berhati-hati menunjukkan bahwa ia punya batasan dan mematuhi norma sosial Ia termasuk orang yang menghargai hirarki Kelima, caramu berjalan Cara berjalan cepat dan fokus ke depan menunjukkan kamu sangat produktif dan logis Cara berjalan lambat dan berhati-hati menandakan kamu penyendiri dan tertutup Orang yang berjalan cepat dan agak memantul menandakan pembawaan ceria, energik dan karismatik Itulah 5 kebiasaan sepilih yang ternyata menunjukkan sifat aslimu Jati, manakah sikap atau kebiasaan sepilih yang mengungkapkan kepribadianmu selama ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!